Pertama, Puasa Sunnah Disumahkan berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, hadis riwayat Abu Dawud Ahmad dan Nasali Puasa Tarwiyah, di mana bertepatan dengan hari ke-8 Zulhijjah atau 2 hari sebelum hidul Adha Puasa Aropah, bertepatan dengan hari ke-9 Zulhijjah, jika dikerjakan amalan ini dapat menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya Hadis riwayat muslim 1162 Yang kedua, berkurban Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah Quran Surat Al-Kawsa ayat 2 Tiga perkara yang bagiku hukumnya fardu, tapi bagi kalian hukumnya tatawu atau sunnah Yaitu sholat utir, menyembeli udiyah dan sholat duha, hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim Yang ketiga, jika tidak mampu berkurban, lakukanlah ini Takbih 100 kali, tahmin 100 kali, tasbih 100 kali Sesungguhnya pahala dari kalimat tersebut lebih baik dibandingkan mempersiapkan 100 ekor budak pilihan untuk dihat di jalan Allah Lebih baik dibandingkan dengan menyembeli 100 ekor unta, lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin Dan lebih baik dibandingkan membebaskan 100 orang budak Hadis riwayat Ibn Majar 3810 Dan yang terakhir, mengunaikan haji Dari satu umroh ke umroh yang lainnya menjadi penghapus dosa diantara keduanya Dan haji yang mabruh tidak ada balasan baginya kecuali surga Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sampai jumpa di video selanjutnya